Intro Ya masih bersama kami program Pasti Bisa dan masih dalam pembahasan pelajaran matik-matika Adik-adik studio masih semangat? Masih Ya oke belajar bersama Pasti bisa Ujian? Pasti lancar Oke adik-adik di studio juga semangat dan adik-adik di rumah juga Kariskayakin masih penuh dengan semangat Baik Pak Mariono kita sudah menuju segmen ketiga ya Pak ya Jadi tadi segmen pertama kita membahas mengenai apa Pak? Pangkat dan bentuk akar Oke kemudian segmen kedua? Fungsi, komposisi, dan invest Baik kemudian sekarang segmen ketiga kita akan membahas mengenai apa Pak? Persamaan kuadra dan menyucun persamaan kuadra Baik silahkan Pak Mariono melanjutkan dan dipersiapkan terlebih dahulu materinya Adik-adik studio juga tentunya masih dengan semangat dan adik-adik di rumah juga Kami ingatkan apabila adik-adik belum menyaksikan siaran ini secara full Adik-adik dapat menyaksikan kembali siaran ini pada malam hari ini pukul 19.30 Dan acara ini dapat juga Anda saksikan di Youtube, di Televisi Edukasi maupun di Playstore Di TV Edukasi dan siaran langsung di tve.kemendikbud.co.id Pak Mariono gimana? Sudah siap? Sudah Baik silahkan Pak dilanjutkan Yang pertama, jika akar-akar persamaan kuadrat A X kuadrat Ditambah B X plus C sama dengan 0 A nya gak boleh sama dengan 0 Adalah X1 dan X2 Maka jumlah akar-akarnya X1 ditambah X2 Sama dengan min B per A Hasil kali akar-akarnya X1 kali X2 Sama dengan C per A Jika alpha dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat Maka persamaan kuadratnya adalah Jadi kita langsung ke soal Pak? Ya Oke Kita langsung ke soal Soal ya Ini dia soal nomor 1 akan dibacakan oleh Tito Silahkan Tito Soal nomor 1 Persamaan 2 X2 ditambah Q X Ditambah Q min 1 Sama dengan 0 Mempunyai akar-akar X1 dan X2 Jika X1 kuadrat dan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan 4 Maka nilai Q Sama dengan titik A min 6 atau 2 B min 5 atau 3 C min 4 atau 4 D min 3 atau 5 E min 2 atau 6 Baik Terima kasih Tito sudah dibantu untuk membacakan Dan ayo adik-adik di studio dan adik-adik di rumah juga ikut Menjawab ya persoalan ini Dan gimana Pak Mariano? Kru lagi nih yang harus kita berikan Kira-kira apa dulu yang harus dikerjakan? Kru ini ya anak-anak Terlebih dahulu Tentukan koefisien dari persamaan kuadrat tersebut Tentukan A nya Kemudian B nya Kemudian C nya Lantas kalau sudah Tentukan jumlah akar-akar persamaan kuadrat nih X1 ditambah X2 nya sama dengan min B per A Sama dengan min Q per 2 Kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A Akan diperoleh Ki min 1 per 2 Adik-adik ingat Persamaan X1 ditambah X2 kuadrat Sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat Ditambah 2 kali X1 kali X2 Lantas hasil penjumlahan Tadi substitusi Ke persamaan yang didapat Adik-adik bisa lanjutkan Baik kira-kira adik-adik sudah ada yang tahu jawabannya? Ya siapa yang mau jawab? Tunjuk tangan Rizni Baik Rizni Kira-kira jawabannya apa? Nilai Q sama dengan min 2 atau Q sama dengan 6 Gimana Pak Mariono jawabannya? Betul Kak Riz Jawabannya betul ya Rizka, Tito, Aryo juga jawabannya sama ya? Sama Sama Baik Baik Pak Mariono mungkin adik-adik di rumah juga ingin tahu Kenapa jawabannya demikian? Pak Mariono mohon dijelaskan Baik kita substitusi Dari persamaan X1 ditambah X2 dikuadratkan Sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat Ditambah 2 X1 kali X2 Sehingga didapatkan hasil Min Ki per 2 dikuadratkan Sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat diganti dengan 4 Kemudian 2 X1 kali X2nya diganti Ki min 1 per 2 Sehingga didapatkan hasil Ki kuadrat per 4 Sama dengan 4 2 dibagi 2 berarti 1 Ditambah Ki min 1 Bentuk sederhananya Ki kuadrat per 4 Sama dengan Ki ditambah 3 Kemudian diadakan perkalian silang Akan diperoleh Ki kuadrat Sama dengan 4 kali Ki ditambah 3 Lantas dikalikan akan diperoleh Ki kuadrat 4 kali Ki berarti 4 Ki 4 kali 3 berarti 12 Sehingga diperoleh Ki kuadrat Sama dengan 4 Ki ditambah 12 Sehingga kita lanjutkan menjadi bentuk Ki kuadrat min 4 Ki min 12 Sama dengan 0 Lantas dari persamaan ini kita faktorkan Menjadi Ki plus 2 dikalikan Ki min 6 Sama dengan 0 Artinya Ki plus 2 sama dengan 0 Atau Ki min 2 sama dengan 0 Sehingga hasil akhirnya Ki sama dengan min 2 Atau Ki sama dengan 6 Baik tepuk tangan dulu dong Tadi yang jawab Rizmi ya Rizka, Nabil, Tito, Aryo juga pasti jawabannya benar Oke masih semangat ya Masih Baik Pak Mariono kita menuju ke soal berikutnya ya Pak ya Baik Ya soal nomor 2 mungkin Siapa nih Nabil ya Nabil mau membacakannya Silahkan Nabil Soal nomor 2 Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2X pangkat 2 plus X min 2 sama dengan 0 Maka persamaan yang akar-akarnya 1 per X1 plus 1 Dan 1 per X2 plus 1 adalah A, 2X pangkat 2 min 3X plus 1 sama dengan 0 B, 2X pangkat 2 plus 3X plus 1 sama dengan 0 C, 2X pangkat 2 min 5X plus 1 sama dengan 0 D, 4X kuadrat min 5X min 3 sama dengan 0 E, 4X kuadrat plus 5X min 3 sama dengan 0 Oke terima kasih sudah dibacakan Ayo adik-adik di rumah Kira-kira jawabannya apa ya Ikut menjawab soal adik-adik studio juga sedang mengerjakan Dan seperti biasa Pak Mariono kira-kira klunya apa nih Klunya berarti adik-adik semua harus mencari Jumlah dan hasil kali akar-akar kuadrat Yang pertama yang kita lakukan adalah kita mencari koefisiennya Koefisien dari kuadrat adalah A Kemudian koefisien dari X adalah B Koefisien dari C adalah C Sehingga setelah kita dapatkan A sama dengan 2 B sama dengan 1 dan C sama dengan min 2 Lantas kita cari jumlahnya Jumlah akar-akarnya akan diperoleh X1 ditambah X2 Yaitu min B per A sama dengan 1 min 1 per 2 Sedangkan hasil kalinya X1 kali X2 C per A Sama dengan min 2 per 2 sama dengan min 1 Lantas adik-adik substitusi ke soalnya Baik gimana nih ada yang sudah tahu jawabannya Rizka Ya baik Rizka jawabannya apa 2 X kuadrat min 5 X plus 1 sama dengan 0 Baik Kak Rizka coba akan memperlihatkan kepada teman-teman di rumah Ya teman-teman di rumah Ini adalah jawaban dari Rizka Apakah teman-teman di rumah juga berhasil menjawab dengan jawaban yang sama Silahkan dilihat lagi Iya Oke Gimana nih Pak jawabannya Rizka sudah betul? Sudah betul Sudah betul ya Pak Iya ini dia jawabannya Oke Pak silahkan dilanjutkan Pak Baik kita misalkan Alpha sama dengan 1 per X1 ditambah 1 Beta sama dengan 1 per X2 ditambah 1 Jumlah akar-akarnya akan diperoleh 1 per X1 ditambah 1 Ditambah 1 per X2 ditambah 1 Lantas kita Sederhanakan X1 dan X2 kita dekatkan menjadi 1 per X1 ditambah 1 per X2 ditambah dengan 2 Lantas kita sederhanakan akan diperoleh Lantas kita sederhanakan akan diperoleh X1 ditambah X2 per X1 kali X2 ditambah dengan 2 Kemudian kita substitusi akan diperoleh Dengan X1 tambah X2 sama dengan min setengah Kita substitusi akan diperoleh Min 1 per 2 dibagi dengan 1 Ditambah X1 ditambah dengan 1 per X2 ditambah dengan 1 per X2 ditambah 1 Baik Lantas hasil perkaliannya akan diperoleh Hasil 1 per X1 ditambah 1 Dikalikan dengan 1 per X2 ditambah 1 Kita sederhanakan menjadi 1 per X1 kali X2 ditambah 1 per X1 ditambah 1 per X1 ditambah dengan 1 Dengan perkalian 1 per 1 Sehingga bentuk sederhananya akan diperoleh 1 dibagi X1 kali X2 Sedangkan 1 per X1 ditambah 1 per X2 disederhanakan menjadi X1 ditambah X2 per X1 kali X2 ditambah dengan 1 Lantas kita substitusi akan diperoleh hasil 1 per min 1 ditambah min setengah dibagi 1 sama dengan ditambah lagi 1 Sehingga diperoleh hasil min 1 tambah setengah tambah 1 sama dengan setengah Sehingga persamaan kuadratnya kita ingat X2 dikurang alpha tambah beta X ditambah alpha kali beta Sehingga didapatkan hasil X2 min 5 per 2 X ditambah setengah Lantas semua dikalikan dengan 2 akan diperoleh hasil 2 X2 min 5 X ditambah 1 Baik terima kasih Pak Mariono ya Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua Ya Pak Mariono terima kasih atas materi yang telah dibagikan Dan kami persilakan untuk duduk kembali Pak Oke adik-adik terima kasih telah hadir Dan kita sudah kurang lebih 60 menit ya belajar bersama mengenai matematika Jadi adik-adik sekarang sudah lebih jelas ya Lebih mengerti akan penjelasan dari Pak Mariono ya Baik Dan adik-adik di rumah juga Sekali lagi kami ingatkan kalau adik-adik belum menyaksikan siaran ini secara full Adik-adik dapat menyaksikan siaran ulang Pada hari ini pukul 19.30 malam Dan saatnya kami semua undur diri Terima kasih atas segala perhatiannya Sampai berjumpa di episode selanjutnya Saksikan terus televisi edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh